Di sebuah desa terpencil di tengah-tengah hutan terdapat satu sumur dangkal Yang dipercaya warga memiliki kekuatan penyembuh yang luar biasa Para warga menamai sumur tersebut dengan sebutan Depit Namun semua keajaiban yang Depit berikan menuntut warga memberikannya persembahan Saat waktunya tiba Depit biasanya merasuki seorang pengerajin kendi bernama Dawai Yang kemudian menuntun tangannya membuat sebuah kendi dengan bentuk wajah salah satu warga Dimana warga yang dibuat sebagai wajah kendi tersebut haruslah siap menjadi tumbal Depit Beberapa tahun kemudian seorang gadis bernama Eda terlihat tengah bersama seorang pemuda bernama Jessabi Jessabi mengajaknya bermantap-mantap tapi Eda menolak karena mereka berada di daerah terlarang Melihat Jessabi muram Eda pun akhirnya mengajaknya ke tempat yang lebih aman Sementara itu di tempat berbeda seorang pengerajin kendi bernama Dawai Tengah membuat satu wajah kendi untuk tumbal dan tentunya ia berada dalam kondisi tak sadar Setelah melakukan perbuatan terlarang tersebut Eda kembali ke rumah Di sanalah ia kemudian dipanggil oleh sastin ayahnya dan memberitahukannya Kalau ia akan dinikahkan dengan anak tetangga sebelah yang bernama Bodhi Tentu saja Eda kaget mendengar kabar mendadak tersebut Tapi sepertinya ia tak berani membantah perjodohan itu Eda pun diminta ayahnya mengabari semua warga untuk datang ke acara makan malam bersama Eda lalu mencari si pengerajin kendi dan memberitahukannya untuk datang ke acara makan malamnya Setelah itu ia pun keluar dan melihat tungku pembakaran berasap Ia pun sadar kalau Dawai sedang membuat wajah kendi untuk depit Penasaran dengan sosok tumbal berikutnya Eda pun mengambil kendi yang baru saja jadi Dan dia pun kaget setengah mati karena melihat wajah dalam kendi tersebut adalah wajahnya Dan merasa akan menjadi tumbal depit berikutnya Eda buru-buru menyembunyikan kendi tersebut Di sore harinya Jay Sabi pulang dari bekerja Ia pun kaget mendengar kabar kalau Eda akan menikah dengan Bodhi Dan disanalah baru terungkap kalau Jay Sabi dan Eda adalah kakak beradik Di malam harinya saat semua warga sudah berkumpul Sastin menjelaskan perihal acara pernikahan putrinya dengan Bodhi pada semua warga Disanalah juga Jay Sabi diminta memberikan sambutan untuk menyapa calon adik iparnya Jay Sabi nampak berusaha tegar menyapa Bodhi Meskipun dalam hati ia membendam benci pada pria tersebut Saat acara makan malam usai Jay Sabi mengampiri Eda Ia mengatakan kalau Eda harus menjaga rahasia mereka Ia tak mau keluarga mereka dalam masalah jika sampai ketahuan Kalau Eda tak suci lagi Eda mulai kehilangan moodnya malam itu Nampaknya ia mulai cemas dan gelisah dengan apa yang akan terjadi Jika ia sampai ketahuan tak suci lagi Saat pesta sudah usai Lori menanyakan apa yang Jay Sabi keluhkan padanya Tentu saja Eda mulai mengarang kalau Jay Sabi hanya mengucapkan selamat atas pernikahannya nanti Loris pun sama sekali tak mengetahui apa yang kedua anaknya telah perbuat Setelah itu Eda diminta ibunya membawakan makanan untuk kakeknya yang tinggal di sebuah mobil trailer Disanalah Eda memberanikan diri menceritakan kalau wajah kendi berikutnya adalah dirinya Eda lalu kembali ke kamar dimana ternyata di usia yang telah begitu dewasa Ia masih tidur sekamar dengan Jay Sabi Kesokan harinya seperti biasa Saskin mengajak Eda ke kota untuk menjual minuman buahnya Disana Eda mencoba bertanya pada ayahnya apa mungkin seseorang bisa menolak jika terpilih menjadi wajah kendi Si ayah mengatakan kalau selama ini tak ada yang berani menentang keputusan depit Siapapun yang terpilih harus rela menjadi persembahan Jika tidak desa akan diserang wabah cacar seperti dulu Sesampainya di toko mereka bertemu dengan si pemilik toko yang bernama Sam Saat mereka bertransaksi Eda yang rupanya sudah telat datang bulan Diam-diam mencuri sebuah alat pengetes kehamilan Ada langsung mengetes dirinya setibanya di rumah Dimana ternyata ia pun kaget ketika mengetahui bahwa dirinya hamil Di sore harinya Eda pergi mencuci bersama adik bodi yang bernama Ellen Setelah berbincang lama Eda pun meninggalkan Ellen sendirian untuk menjemur cuciannya Sementara itu tak jauh dari sana Dawai terlihat pusing Mencari-cari wajah kendi yang telah ia selesai buat Saat menjemur cucian Eda didatangi sosok pemuda kurus kering Seketika Eda langsung tak sadar dan mendapatkan pengelihatan Kalau sesuatu sedang mendatangi Ellen dan menghabisinya Rupanya jeritan Ellen membuat Pierre ibunya berlari ke sungai Tapi mereka terlambat karena Ellen hanya meninggalkan ceceran darah Dan ternyata ceceran darah Ellen mengarah ke lubang yang mereka sebut dengan The Beat Sontak kabar tersebut menghebohkan semua warga Mereka pun berkumpul dan mulai berpikir kalau mereka terlambat memberikan persembahan pada The Beat Mereka berusaha menyalahkan Dawai karena mengabaikan bisikan The Beat Karena memang Dawailah satu-satunya penghubung di antara warga dan juga The Beat Namun Dawai berusaha membela diri dengan mengatakan kalau The Beat belum berbicara dengannya Di malam harinya mereka kembali berkumpul di mana Sastin kembali meyakinkan Apakah The Beat tak pernah meminta wajah kendi yang baru pada Dawai Dawai rupanya samar-samar teringat Kalau kemarin ia pernah merasa membuat wajah kendi Tapi ia merasa aneh karena ia tak menemukan wajah kendi yang baru ia buat Sastin meminta Dawai mencarinya Karena jika tidak ketemu mereka harus menunggu sampai Dawai menerima perintah The Beat kembali Setelah itu Dawai kembali mengecek ke setiap sudut rumahnya Namun tak juga ia menemukan wajah kendi tersebut Saat ia mulai frustasi Eda tiba-tiba datang bertamu Eda berpura-pura memeriksa ke setiap sudut rumah Dawai Dan disanalah Eda melihat Kalau Dawai menyembunyikan satu wajah kendi yang lain Eda melihat kendi tersebut berbentuk wajah seorang bayi Dawai mengaku kalau ia sengaja menyembunyikannya Karena di desa tersebut tak ada yang melahirkan Dari situ Eda pun merasa Kalau The Beat pasti telah mengetahui kehamilannya Saat waktunya tidur Jezabi pulang dari bekerja Disanalah Eda mengaku kalau ia sedang mengandung Akan tetapi Jezabi sepertinya tak peduli dengan hal tersebut Sementara itu di tempat lain Dawai terlihat membuat satu wajah kendi yang baru Keesokan harinya Dawai membawa wajah kendi yang ia buat semalam Dimana setelah dibuka ternyata itu adalah wajah bodi Tak berani membuat The Beat murka Kober dan Pierre ibunya pun merelakan bodi dijadikan persembahan Karena mereka sadar The Beat hanya akan mampu menjadi penyembuh Ketika ia mendapatkan darah dari orang yang ia inginkan Setelah proses penumbalan tersebut Eda lalu menemui Grandpa Dimana tak lama kemudian Ia kembali didatangi oleh si pemuda misterius Pemuda itu mengatakan Kalau ia bernama Chok Pengerajin kendi sebelum Dawai Chok bercerita 20 tahun yang lalu Ia dibunuh oleh warga desa Karena menghilangkan wajah kendi yang baru ia buat Dan ternyata wajah kendi tersebut Dicuri oleh Grandpa Grandpa mencuri wajah kendi tersebut Karena wajah dalam kendi tersebut Adalah wajah istrinya Chok mengatakan Kalau Eda harus menghentikan perbuatannya Dan menerima takdir Chok pun mencotokkan si Grandpa Yang ternyata tak bisa bicara Sejak ia mencuri wajah kendi istrinya Chok mengatakan Depit tak akan mengampuni Eda Depit akan terus mengejarnya Sampai kemanapun Eda kemudian mengambil kendi wajahnya Dan meletakkannya di akar sebuah pohon besar Dengan tujuan agar Dawai dapat Menemukannya dengan mudah Ia lalu menemui Dawai Dimana ia melihat si pengerajin Tengah mabuk-mabukan Eda pun merasa bukan saat yang tepat Untuk mengatakan kebenarannya Eda pun meninggalkan Dawai Dan menutupi kendinya Dengan dedaunan kering Saat pulang Jessabi mengampirinya Dan mengatakan Ia sangat tak enak badan Mereka lalu menceritakan Hal itu pada si ayah Saskin sangat kaget Karena badan Jessabi sangat panas Jessabi mengatakan Kalau ia sudah seminggu Mengalami hal tersebut Saskin lalu mengajak Jessabi menghadap kepada Depit Dan hal itu membuat Eda Merasakan sesuatu yang buruk Akan terjadi Eda lalu mencari Dawai Namun di perjalanan Eda kembali mendapat pengelihatan Dimana ia melihat Jessabi akan dibunuh oleh Depit Setibanya disana Saskin meminta Jessabi Mandi di dalam sumur Tak lama kemudian Jessabi melihat Air sumur tersebut Seperti bernafas Saskin buru-buru Meminta Jessabi ke atas Akan tetapi Sosok misterius Menarik Jessabi Kedalam air Tak lama Saskin hanya melihat Organ dalam Jessabi Mengambang di atas air Di tempat lain Dawai yang mendengar Panggilan Eda keluar Dan melihat Eda Tergeletak di hutan Disanalah Eda Mengatakan Kalau ia telah Membuat Kesalahan besar Sementara itu Saskin pulang Dan menceritakan Kejadian tadi Pada Loris Disana ia pun Menyimpulkan Kalau Depit Tak menerima Persembahan kemarin Mereka pun merasa Kalau Dawai Menjemunyikan sesuatu Pada warga Mereka lalu Mendatangi Dawai Yang tengah bersama Eda Tanpa banyak bicara Saskin langsung Menghajarnya Disanalah Dawai Akhirnya mengaku Kalau ia telah Menghilangkan Wajah Kendi yang asli Dan ia dengan Jujur mengatakan Kalau wajah Kendi Bodi ia buat sendiri Dan bukan Bisikan dari Depit Dan tentu saja Hal itu membuat Kober ayah Bodi Sangat marah Dawai kemudian Dibawa ke hadapan Depit Dan di hadapan Para warga Saskin mengatakan Akan membiarkan Dawai dimangsa Oleh Depit Dan Depit Akan memilih Pengrajin yang baru Untuk menggantikannya Saat dini hari Eda menemui Grandpa Dimana ia dengan Berat hati Mengatakan Akan meninggalkan Desa Karena ia takut Akan kemarahan Warga Jika kedoknya Terbongkar Di pagi harinya Eda mencari Dawai Dan mengajaknya Kabur Awalnya Dawai tak mau Karena ia ingin Menebus kesalahannya Tapi rupanya Eda tak ingin Melihat Dawai mati Karena kesalahan Yang ia perbuat Mendengar hal tersebut Dawai pun Akhirnya bersedia ikut Dengan bantuan Seorang pengendara mobil Mereka pun Sampai di kota Setibanya di kota Mereka menemui Penjaga toko Yang bernama Christine Eda pun memintanya Memanggilkan Sam ayahnya Setelah bertemu Eda memelas Agar Sam Mau membeli minumannya Ia mengaku Kalau uang itu Ia butuhkan Untuk mencari dokter Karena ia Sedang sakit keras Dan hal itu Rupanya membuat Sam merasa Kasihan Tak lama Christine kembali Datang Dan mengajak Eda berbincang Saat itulah Tiba-tiba saja Eda mendapat Pengelihatan Dimana ia melihat Pir Dihabisi oleh The Pit Dan setelah Dan setelah sadar Ia pun menceritakan Hal itu Pada Dawai Christine lalu melihat Ayahnya menghubungi Seseorang Ia mengatakan Kalau ia melihat Hal aneh Pada Eda Sam lalu meminta Christine menjauhi Eda Ia menganggap Eda dan keluarganya Adalah penganut Aliran sesat Setelah cukup lama Menunggu Eda mulai merasa Ada yang janggal Saat ia berniat pergi Ia melihat Ayahnya di depan Bersama Sam Dan tak lama kemudian Mereka pun Tertangkep oleh Kober Dianggap menjalin hubungan Eda mendapatkan Makian dan cacian Dari ibunya Tak sampai disana Mereka pun berdua Harus dicambuk Sebagai hukumannya Setelah hukuman tersebut Loris mengobati Luka cambuk putrinya Tiba-tiba saja Eda mengalami keram perut Dan ia mengalami Keguguran Kabar itu pun Sampai ke telinga saskin Mereka pun Hanya bisa menantap Gumpalan darah Yang menggenang di batap Mereka pun Mulai bertanya-tanya Siapa yang menghamili Putri mereka Eda pun Diintrogasi Tentang siapa Yang menghamilinya Tak ada pilihan lain Eda pun mengaku Kalau pria itu Adalah Jessabi Eda mengatakan Ia sangat Mencintainya Tentu saja Loris dan Sustin marah besar Mereka benar-benar Tak percaya Dengan apa yang Baru saja Mereka dengar Eda pun Akhirnya dikurung Di kamarnya Dan tak diizinkan keluar Namun tanpa mereka Ketahui Eda kabur Dan menemui Grandpa Eda kemudian Menemui Grandpa Dan menanyakan Keberadaan Chuck Dan tiba-tiba saja Chuck muncul Dan mengatakan Kalau Eda tak bisa Menentang perintah Depit Karena itu Hanya akan Menambah korban jiwa Sementara itu Saskin kembali Mencari Dawai Di sumur Ia pun memaksa Dawai mengaku Kalau ia telah Menggauli Eda Tentu saja Dawai Membantah tuduhan tersebut Dan mengatakan Ia tak pernah Menggauli siapapun Sementara itu Di tempat berbeda Rupanya Eda Kembali mendapat Pengelihatan Dimana ia Mampu melihat Ayahnya dihabisi Oleh Depit Dan hal itu Benar-benarlah Terjadi Mendengar suara Tandu kerbau Para warga Mendatangi Depit Namun mereka heran Karena Dawai Masih hidup Sontak Loris Kaget tak percaya Mendengar Kalau Saskin Diambil oleh Depit Loris pun Benar-benar terpukul Saat melihat Organ dalam Saskin Mengambang Di atas sumur Saat itu juga Loris berniat Menghabisi Dawai Tapi tiba-tiba Eda datang Menghentikannya Eda menjelaskan Kalau dialah Yang membuat Depit murka Ia telah Menyembunyikan Wajah kendinya Karena ia tak Mau dijadikan Tumbal Ia meminta Ibunya melepaskan Dawai Dan ia pun Relah Menjadi Persembahan Eda lalu Membawa ibunya Ke hutan Dan memperlihatkan Wajah kendi Yang ia sembunyikan Bukannya prihatin Anaknya menjadi korban Loris malah Menampar putrinya Loris menganggap Eda egois Dan mementingkan Diri sendiri Ia pun meminta Kober Melakukan Apa yang harus Ia lakukan Kober lalu Membawa Eda Kehadapan Depit Dan mengikatnya Bersama dengan Dawai Saat tengah malam Cak dan Grenpa Mendatanginya Cak melepaskan Ikatan Eda Dan menyuruhnya Kabur Selagi bisa Namun ternyata Eda menolak Ia tak mau pergi Jika Dawai Tak ikut bersamanya Setelah Grenpa pergi Dawai pun Meminta Eda Segera kabur Tapi Eda Menolak Dan mengatakan Ia harus menembus Kesalahannya Agar semua warga Selamat Termasuk Dawai Dawai hanya bisa terharu Melihat keikhlasan Eda Disitulah Dawai Mengutarakan Isi hatinya Kalau sebetulnya Ia sangat Mencintai Eda Namun sayang Ia harus kecewa Karena Eda Tak membalas Cintanya Kesokan harinya Para warga Mendatangi Depit Dimana mereka Melihat Eda sudah Siap Dengan Hukumannya Dengan bibir Gemetar Loris Membacakan Mantra pengorbanan Dan meminta Eda Mengatakan Kata-kata Terakhirnya Disanalah Eda Meminta maaf Pada warga Semuanya Karena apa Yang telah ia Perbuat Membuat orang-orang Tak bersalah Menjadi korban Dan setelah itu Kober menggorok Leher Eda Dan darahnya pun Mengalir Menuju sumur Film Film kemudian Diakhiri Dengan memperlihatkan Dawai yang kembali Ke rumah Terlihat Ia meletakkan Wajah Kendi Eda Di deretan Para tumbal Yang lain Setelah itu Ia menyalakan Lilin Di depan Wajah Kendi Eda Tercinta Jadi sebetulnya Eda hanya ingin Menyelamatkan Diri dari Tradisi warga Desa Yang telah Berjalan Sejak puluhan Tahun Tapi karena Ia sedang Mengandung Ia tak mau Menjadi Tumbal Depit Dan hal itulah Yang membuat Depit murka Dan menghabisi Para warga Satu persatu Meskipun Tak berakhir Sempurna Seperti Yang kita inginkan Film ini Masih sangat Bisa menghibur Kita semua Meskipun Sosok Depit Tak pernah Diceritakan Tapi jalan Ceritanya Masih tetap Kita bisa Nikmati Oke teman-teman Demikian Alur cerita Film kali ini Mohon maaf Jika masih Banyak kesalahan Dalam penyampaian Alur ceritanya Akhir kata Semoga teman-teman Sehat selalu Jangan lupa Subscribe Dan sampai Ketemu Di video Berikutnya